Intro Saudara cabai dan bawang menjadi komoditas penyumbang inflasi terbesar nasional Untuk itu pemerintah Kabupaten Rokan Hulu mendorong pemerintah desa agar memanfaatkan lahan kosong untuk ditanami dua komoditas tersebut Sekretaris Daerah Kabupaten Rokan Hulu Muhammad Zaki mengatakan, berdasarkan rapat koordinasi dengan mendagri terkait pengendalian inflasi Bawang dan cabai menjadi komoditas penyumbang inflasi terbesar nasional Menyikapi hal itu, pemerintah Kabupaten Rokan Hulu terus mendorong seluruh desa di Rohul untuk memanfaatkan lahan kosong dan pekarangan Agar ditanami dua komoditas tersebut, sehingga masyarakat dapat memenuhi kebutuhan dua komoditas ini secara mandiri dan tidak memicu inflasi yang lebih tinggi Di minggu ini, kemarin kami zoom dengan kementerian, di minggu ini yang berdampak inflasi mungkin ada beberapa Terutama bawang dan cabai Ya mungkin ini yang perlu kami tekan di minggu ini agar harganya kembali stabil Dan kesediaan stok kita terhadap beras dan yang lain masih ada di belom Upaya Pemkap Rohul mendorong pemanfaatan lahan kosong untuk ditanami cabai dan bawang sudah membuahkan hasil Terbukti beberapa desa saat ini sudah memasuki panen raya bawang Dari Rohul, Arya Swindra, melaporkan